Jadi memang begini Bang, pendataan itu memang kita untuk pendistribusi tahap awal, memang tidak sempurna, karena memang tahap awal. Data-data yang ada itu kan terjadi, terbagi 4 jenis Bang, 1 BLT daerah, 1 PKH, 2 PKH, 3 BLT pusat, 4 data yang masih di verifikasi, di validasi. Jadi memang waktu pendataan sama, kalau memang belum keluar, berarti namanya kalau tidak termasuk dalam DRT daerah, berarti dicek lagi di data PKH. Kalau tidak ada di data PKH, dicek lagi ke data dari pusat. Nah ketika dicek ketiga nama ini tidak ada di 3 jenis bantuan, berarti kalau pernah didata oleh RTRW, berarti namanya masih di validasi di Kabupaten. Yang jumlahnya 3.278 itu ya Bang? Betul, mungkin seperti itu aja Bang. Untuk misalnya, misalnya dia ini layak untuk menerima nih Bang? Nah, layak untuk menerima, cuma dia ingin melapor sama siapa Bang? Jadi gini Bang, pada dasarnya kan kita memang melalui RTRW, untuk pendataan tentunya yang diperatkan dan prioritas itu adalah masyarakat yang tidak layak. Jadi makanya bantuan ini sebenarnya untuk membantu warga kita yang mungkin lebih prioritas keadaan yang tidak layak. Jadi seperti itu Bang. Selamat siang Pak, Pak sedikit pertanyaan terkait ada keluhan warga nih Pak. Ada 2 orang warga yang sama-sama didata namun 1 orang itu pada saat penyaluran tidak mendapatkan BLT. Bisa dijelaskan sedikit Pak tanggapannya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada masyarakat kami, Jamatan Bintang Timur yang kami hormati, yang kami banggakan. Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BLT ini yang kita sudah laksanakan pada tanggal 8 hari Jumat yang lalu, itu memang terdiri dari beberapa program, artinya ada mungkin masyarakat kita yang menerima BLT itu yang berasal dari APBD Bintang. BLT yang berasal dari APBD Bintang ini, ini adalah sebanyak Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Namun pada tahap pertama ini, itu dibayarkan selama 2 bulan, artinya masyarakat kita menerima Rp600.000 x 21,2 juta sekali terima yang tahap pertama. Nah oleh karena itu, ada juga masyarakat kita yang menerima bantuan BLT PKH ini, dimana masyarakat kita yang menerima PKH ini sudah mendapat bantuan dari pusat sebanyak Rp200.000 per KK. Oleh karena itu, untuk menyamakan angkanya, maka pemerintah Kabupaten Bintang, Kabupaten Bintang, Pak Haji Afri Sujadi, menambah, mensubsidi Rp400.000 per KK, sehingga masyarakat kita yang menerima PKH ini tetap menerima Rp600.000. Namun di Ampol kemarin, memang betul itu total nilainya hanya Rp800.000 untuk 2 bulan, karena Rp400.000 dikali 2, Rp800.000. Nah ada lagi masyarakat kita, di luar daripada yang gue tadi, ada juga penerima BLT dari pusat. Penerima BLT dari pusat ini adalah penyalurannya melalui kantor pos, ataupun bank BNI, ataupun bank BRI. Mudah-mudahan apabila masyarakat kita tidak masuk misalnya di penerima BLT Kabupaten Bintang, mungkin di program PKH. Kalaupun tidak, mungkin di program BLT pusat. Seandainya ada masyarakat kita juga tiga-tiga yang belum termasuk, mungkin masyarakat kita masih termasuk di data yang sedang diprifikasi, di proses. Yang angkanya lebih kurang, Rp3.278.000 se-Kabupaten Bintang. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena nicknya ganda. Yang kedua, karena nicknya tidak terbaca atau kosong. Ataupun yang ketiga, karena nicknya tidak sama. Nah, hal inilah yang sekarang sedang diproses, sedang diprifikasi daripada tim, baik itu dari disduk, dinas sosial, maupun kominpo, untuk mensinkronkan ataupun mencocokkan data ini, karena bagaimanapun ketika dana ini disalurkan, harus bisa dipertanggungjawabkan secara asumirasi dan secara hukum. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan kepada masyarakat kami, khususnya masyarakat Kecamatan Bintang Timur, jangan panik, jangan panik dengan persoalan ini. Masih ada saluran-saluran yang harus kita jalani. Perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada masyarakat yang terzolimi pada kesempatan ini. Tidak ada, tidak ada masyarakat. Apabila ada masyarakat kita yang belum memang terkaper ataupun tertinggal waktu pendataan awal, tidak termasuk di empat program ini, masih bisa kita data susulan pada tahap periode kedua. Nantinya akan kita bantu untuk mendapatkan bantuan sekaligus tiga bulan sekali terima. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan sekali lagi, silakan Pak RT, Pak RW, silakan Bu RT, Bu RW, data lagi masyarakat kita. Khususnya untuk Pak RT, Bu RT, data masyarakat kita yang belum terkaper atau mungkin tercecer atau mungkin tertinggal yang tidak disengaja, silakan diusulkan kembali melalui RT dan diteruskan ke kelurahan. Mudah-mudahan kita usulkan untuk mendapatkan bantuan ini di tahap kedua dengan total nilai selama tiga bulan kali enam ratus, sebanyak 1,8 juta. Jadi artinya tidak ada yang terzolimi dalam hal ini. Oleh karena sekali lagi kami bersampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kejamatan Bintan Timur pada khususnya, mari sama-sama kita terima kasih kepada pemerintah bahwa betul-betul ini dilaksanakan sesuai dengan aturan SOP yang ada. Dan tidak ada sunat menunat, tidak ada sunat-sunatan, tidak ada pemotongan, tidak ada pemotongan sedikitpun dengan dana BLT ini yang dilakukan kepada masyarakat. Mungkin demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.